Sesungguhnya, jodohku sudah dekat karena sudah mempersiapkan diri. Maka berbuat bayalah kepada orang-orang. Seminta rindu, saya akan berikan suami, istri, dan anak-anak yang akan nanti membahagiakan. Saatnya, Tazkiah Kolbu bersama Majelis Asikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, MC Friend. Ketemu lagi kita di hari ini ya, Senin dan jam 5 sore juga. Berarti waktunya kita bertumpul untuk menyaksikan program Tazkiah Kolbu ya. Ya, pastinya sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Karena sore hari ini, temanya sangat menarik nih, Ustadz ya. Kita hari ini mau bahas apa nih, Ustadz? Masalah jodoh dan patoran jalanisnya. Wah, itu pasti dinantikan ya, MC Friend ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah MC Prime Dan Sampai-sampai dimanapun berada Tema Tersikap Kogul pada Surah hari ini adalah Menjemput jodoh Dan akaran Dalam Sering kita itu Ditentang masyarakat Gimana kalau mendapatkan jodoh Gitu ya Jadi pacaran itu sebagai Metode cara menjemput jodoh Gitu kan Yang terjadi di masyarakat Itu salah besar Salah besar Allah tidak rindu Pacaran itu Bukan cara Islam Justru Bertentangan Dengan Islam Pacaran Pakai cara non-Islam Pacaran Luar biasa Jadi kalau Ada orang tua Membiarkan ananya pacaran Bersekongkol dalam lapi neraka Kalau itu membolehkan anak kita pacaran Luar biasa Segera bertopak Segera bertopak Pacaran Dalam lapi neraka Karena pacaran itu Nawa itu Seyton bukan Allah Kalian akan berpacaran Ada jelas Walau takru pujina Jangan dekat Makanya Memandang pun gak boleh Melihat Merabah Mencium Memegang Loh Kalau patah ini gitu kan Caranya itu Memandang Merayu Melihat Menikmati Merabah Mencium Dan sebagainya Itu apalahan Seyton Alengatkan Walau takru pujina Jangan dekat Zina Luar biasa Kalau orang Ada sempuan Merabaan Rayuan Kecintan Katal hati Bahasa itu rasa Maka Akan diserahkan Cuma neraka ini Bahaya Kalau pacaran Kalau jadi Gak berkah Karena dosa Disitu Duri-duri Dosta Kalau gak jadi Akan masalah Busy stress Depresi Ujungnya Bunuh diri Iya Betul Karena banyak banget Habis Habis Manis Setah dibuang Maka Nama Nggak kenal pacaran Jadi kenal Tarep Pacaran Nuh Tarep Yes Wah Gitu Makanya Allah itu Ingatkan Bara orang tua Bagaimana Bagaimana orang tuanya Begitu Pacaran No Tarep Yes Maka Allah ingatkan Dalam Al-Quran Surah 49 Ayat 13 Ya Ayyuhanas Inna Kolaknak Mindakan Ustabat Jalan Sukubakum Baik Bagaimana Lita Arofu Inna Akramakum Indalat Kokum Inna Wa'alim Baik Manusia Berjumpakun 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 Orang yang paling Belak Di antara kalian Adalah Bukan Suku Mana Bukan Bangsa Mana Inna Akramakum Indalat Kokum Barang Siapa Yang Berjumpakun Berjumpakun Karena Takwakun Berjumpakun Mengenal Lintas Terutulial Lintas Bangsa Lintas Suku Makin Jauh Makin Bagus Berjumpakun Islam Itu Begitu Berjumpakun Kalau Tarut Itu Mengetahui Mengenal Melihat Dan sebagainya Untuk Menjadi Bahan Renungan Bahan Istiqarah Bahan Mesorah Keluarga Tentang Pisi Dan Misi Tentang Kesiapan Kalau Tarut Bersama Keluarga Ada Makromnya Datang Ketimpannya Binder Ada Ayah Binder Ada Mamaknya Abid Atau Bersama Berbicara Bermusyawarah Berbaik Sangka Insyaallah Pak Bangkanya Disini Mau Parut Dan Tidak Tidak Kalau Allah Taduk Dijodoh Ya Allah Yang Maha Puasa Tidak Bila Bapa Saya Nombor Lekankan Dili Kami Nama Misalnya Naminya Siapa Kami Dari Sini Kami Lahir Dari Kedua Arang Tua Kami Yang Kami Hurman Kemuli Ayah Kami Ibu Kami Tinggal Disini Kerjaannya Ini Sebagainya Jadi Bukan Langsung Lamaran Bukan Memperkenalkan Kiri MC Friend Disitu Memperkenalkan Tauru Begitu Kerjaan Kami Sementara Ini Astaga Allah Kami Berperhasilan Sekian Macem-macem Terang-terang Jujur Jujur Ini Kami Bikin Aktivitas Kami Kami Blab 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 Ini Di Organisasi Ini 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 Kami Memang Berjiwa Bersenunya Pesimisi Bikin Bikin Dan itu Dampingin Juga Bukan Gurunya Mungkin Keluarganya Silahkan Temannya Tapi Saling Bertemu Bertemu Tapi Ada Pihak Tiga Tadi Bertemunya Bersama-sama Bersama Melihat Bersama-sama Tadi Gini 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 Gitu Jadi Menjelaskan Bisa Dibu Melalui Guru Di Ada Guru Di Pertemukan Satu Tempat Di Majelis Paling Ngobrol Ngobrol Menyampaikan Biodata Nah Itu Pernah Dengar Biodata Yang lengkap Kemudian Biodata Di Crosscheck Gitu Kan Tersalin Disibu Datang Ini Bersama Keluarganya Maksud Repos Itu Melihat Koleksi Seleksi Begitu Jangan Jadi Baru Resepsi Koleksinya Banyak Teman Hari Ini Tahun Satu Tiga Empat Tidak Masalah Biasanya Kalau Taruf Berapa Hari Ikan Cepat Ikan Gapus Makin Cepat Makin Bagus Tidak Tidak Terlalu Lama Arti Pada Saat Orang Siap Taruf Siap Untuk Menikah Bukan Pacaran Jadi Yang penting Gini Sahabat Bu MC Pren Jangan Sampai Siap Untuk Biaya Nikah Biaya Pas Nikah Menikah Gampang Suami Istri Nyumbang Satu Meliat Menikah Rame-Rame Sudah Selesai Pas Nikah Apa Nah Kalau lahir Batin Nah Taruf Saling Melihat Maka Kalau Taruf Itu Kalau Tidak Jadi Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah Bapak Sudah Siap Menikah Yang Istri Begitu Yang Soem Begitu Nah Kalau Patan Tidak Patan Ingin Berduaan Bermesalah Masalah Bahkan Kadang Ada Masakan Tendel Tak Berkelapa Perut Dendel Tak Berbapak Sudah Berdekat Ini Apa Dipserahkan Kamu Suami Saya Istri Saya Nanti Saya Siap Jawa Hati Semang Hati Hati Makanya Pacaran Setor Taruf Lillah Anallah Karena Rasulullah Begitu Makanya Hati Hati Jadi Mau Datang Sapa Kepana Baik 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 Loh Berapa Hari Berapa Hari Alhamdulillah Datang ke Tempat Tidak Orang Pana Loh Berkebaik Baik Aku Ngu Akan Bisa Seloh Berkaya Dengan Berani Datang Rumahnya Itu Kecuali Datang Di Dami Guru Guru Jatuh Tempat Ijin Orang Guanya Pak Saya Yang Sedang Bertemu Sedang Taruk Dengan Ini Terbuka Tidak Ada Dusta Dantara kita Begitu Kalau Kalau Patalan Ada Dusta Dantara kita Selalu menutupi Aibnya Terbaik Waduh Tidak Apadanya Kalau Kalau Tidak Apadanya Jadi Itu Perbedaan Antara Taruk Sama Pacaran Ya Jadi Ada Bersama Dengan Keluarga Tidak Berjuang Jadi Niatnya Sudah Siap Menikah Siap Menikah Jadi Taruk Jadi Cocok Ini Cocok Kemudian Ini Sudah Bisa Nikah Sudah Masalah Sudah 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 Sama Sama Senang Sudah Persiapan Fisik Mental Muda Orang Tua Dari Itu Antara Ekva Dan Nah S3 Sama Sama Suka S3 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 Sama S7 Sudah Ngapain Ikan Cepat Ikan Bagus Bagian Cepat Bagian Bagus Dari 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 Nabi Mengisar Hadis Bukhuri Muslim Abu 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 Dari Masalah Kasih Di Keber Wanita Empat Hal Lim Malihah Yang Kaya Lijam Malihah Yang Cantik Nasyabiya Orang Baik Baik Nijin Nah Gemin Nijin Lijam Malihah Kaya Lijam Malihah Cantik Masalah kebetulan berbohot yang keempat di bumi nanti ingatkan menikalahkan agamanya misalnya hidupmu akan bahagia ini, tentu ada ini berkata dengan hadir yang lain jika lu nikah karena kekayaannya tumbuh aku miskin kamu harta minta siapa? milah Allah bisa nanti hancurkan api ke bakaran pisahkan air ke bangiran tsunami pisahkan orang dimaklum kata kita milah Allah kadang-kadang kecantikannya cantik sekarang tiba-tiba kesan pada angkot besok udah gak cantik lagi karena semua itu hanya sementara ya? sementara kalau belum dapet cantik udah gak cantik lagi kalau orang cahaya itu bahagia bintang film gak ada yang cerai kalau bahagia itu sakinah itu karena kaya orang kaya itu gak akan ada cerai yang kaya yang cerai kan yang kaya-kaya yang kaya-kaya suami kaya-kaya keturunan bintang bintang kalau nikah hanya karena keturunan 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 tapi Allah mengatakan dari situ menikalahkan agamanya miscaya hidupmu akan cukup menikalahkan agamanya miscaya hidupmu akan cukup begitu agamanya apa? takwa makanya gini adik punya kiat belum itu tulis begini zaman mbak tutup pada TPI dulu jadi kiat sukses membocor dengan 4T jadi karena tadi kan lima liha kaya lima liha lima liha lima liha nasib benih dunia nah kita singkat deh 4T terutama kan karena jinnya maka takwa yang kedua lima liha kaya tajir yang kedua yang ketiga lima liha cantik buru cantik itu gini TC gitu cantik tecir cantik atau tampan laki-laki tampan nah terus kemudian nasabiah turunan bibit bibit takwa tajir tampan atau cantik dan turunan apa itu takwa lak syataruf itu melihat di takwa itu bagaimana sholatnya anak itu orang tanya mas kamu kan mau jadi suami anak saya kalau di doi jadi suami nah aku mau tanya nih sampai sholatnya sehari berapa kali tanya oh lima kali pak ustad ayah kan muslim kapan aja jelas on time bukan on time bukan part time bukan jangan time apa kena time saudara ruh kehidupan maka munaat ananda sholat tentai kenapa karena mati aneh wah biasa dan berjamaah bukan di rumah bukan di ruangnya berjamaah laki-laki itu oh sholatnya jadi takwa itu pertama dia muslim jelas yang kedua sholat yang ketiga baca koran ditang baca korannya wooo hebat kenapa biasa lah rumah tangga dan baca koran paham sholat berarti sholatnya nuduhnya sholatnya jadi kalau ingin orang dilihat itu nanti sholat baik atau tidak istirahat atau tidak lihat dari sholatnya sesuatu mengajarkan kedisiplinan kebersihan kejujuran keikhlasan tanggung jawab kan runtuh itu hukum-hukumnya kalau bajunya wah itu kelihatan itu itu melihatkan jadi kelihatan disitu wah itu dari imam jadi takwa itu pertama agamanya islam akidahnya benar yang kedua dia sholat yang ketiga baca koran harus baca sholat jadi akidahnya benar dia seorang muslim jadi benar kemudian dia apa itu sholatnya benar itu jangan jamah jari 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 kemudian aktivitas kehajarannya taklimnya wah dia taklimnya untuk menghilangkan kesombongan disitu sosialnya didatang masyarakat jadi jadi seorang muslim akidahnya benar sholatnya istiqomah yang bagian sunat itu bagaimana puasanya telah disitu jadi benar-benar detail ya detail disitu oleh sejarah-sejarahnya itu wah oke itu dari zaman bulunya di sepuluh disitu udah tenang nah itu kemudian tajib jadi punya taklim punya gurut karena kalau punya gurut akan diimbang jadi gagal dirawat tajib punya gurut masyarakat tajib itu bukan kaya materi kalau kaya materi tapi tajib itu adalah lima sekat lima itu kayak satu dia sehat jasmani rohamu kalau jasmani sejarahnya sehat maka dia akan mampu menakai suami istri akan mempunyai suami yang kuat istri yang sehat dan sebagainya harus sehat jasmani rohani tidak gampang marah tadi tidak cembuluan tidak sakit-sakitan cek dulu sakit jantung ring berapa kanker apa harus tahu terus terang kronologis penyakit harus terang jalan suami ini habis nanti kita ada bentar pipit istri yang sehat suami yang sehat tidak merokok nah itu misalnya jelas nah itu kesehatan yang kedua tetap bekerja bukan bekerja tetap tetap bekerja dan tetap berpenghasilan bukan bekerja tetap tetap bekerja tetap berpenghasilan hari ini super taksi menjadi direktur jadi kondektor mungkin nanti jadi istad jadi guru istad gimana pun tetap berpenghasilan dan tetap bekerja bukan bekerja tetap kalau dia tetap super super terus tetap 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 tertibقة luar biasa, visioner, laki-laki berani yang keempat, pandai bergaul, banyak temen tidak mengajudok ke rumah, itu kekayaan dengan banyak temen pulang rezeki banyak temen insinulat bersahabat dengan temen-temen yang kreatif, yang inovatif mengenal lingkungan semuanya, mau preman dikenal, mau ini dikenal banyak temen, temen-temen tidak diganggul kita kenal anjing boleh, jangan bersahabat dengan anjing kita kenal boleh, kira-kira begitu kita boleh mengenal siapapun kasih ini, kasih ini apa ya yang kelima, jadi orang tajir itu adalah pemaaf pemaaf, itu kekayaan kalau jadi suami, jadi talon suami, jadi pemaaf bahaya bentar-bentar, makin-makin, marah tadi marah, cemburu, hati-hati itu tajir itu begitu sahabat itu tajir ada lima, laki ada lima kemudian cantik bukan itu, cantik kita ada akhlak yang merupawan sehingga tampak menawar cirinya, lima senyum, salam, sapa, sopan cantik rumah tangga itu, kalau itu dilakukan lihat gitu pun jadi manis kalau tidak beraklak sesantik apapun lagi hilang kudar, gak ada rasanya betapa banyak orang yang punya istri cantik tiba-tiba merana, sakit jantung kan apa? istrinya pemarah, penghina dan tiba-tiba untung lu dapet gua makanya tapi ingatkan, hati-hati istri cantik, suami ganteng masih gampang pertemburuan gampang petnah cantik itu bukanlah rupa sahabatku semata, tapi akhlak yang merupawan sihir tampak menawar kakek nenek kita dulu juga, mbak-mbak kita dulu itu orang biasa-biasa aja tapi anaknya sebelas, dua belas hidupnya panjang, kenapa? akhlak yang merupawan istrinya selantai membahagiakan berbakti kepada suaminya dan suaminya bisa membahagai istri dan anak-anak luar biasa akhlak, bakti, akhlak jadi kan perbedaan antara ta'aruf dan pajaknya terus mungkin nanti kita juga mau nanya nih Ustaz, amalan dan doa untuk mendapatkan judah seperti apa tapi jangan dijawab dulu nah maksudnya MC Frank jangan kemana-mana stay jatuh di MC Podcast ya ya Saksipra balik lagi tentunya di program Taskiakobu masih bersama dengan Ustadz Abi Huda ya Nah Ustadz tadi kan Cincel sempat tanya, amalan doa apa untuk mendapatkan judul? Baik, tadi masih satu lagi yang dibahas di lengkap, yaitu tadi takwa di dunia sudah lima liat, tadi sudah lima liat tampan tampil sudah yang ada masyarakat, masyarakat itu keturunan. Jadi kita perlu mengenal asal-asal keluarga. Kita nikah itu bukan nanya seorang laki dan perempuan, itu keluarga, keluarga suami, keluarga istri. Maka karena itu, pada saat itu ada sisi-sisi mengetahui siapa ayahnya. Maka datang kita kan, siapa ayahnya, siapa ibunya, dimana rumahnya, gak bisa tahu. Apa pekerjaan, apa agamanya, harus tahu di situ. Terus kemudian, di tengah-tengah masyarakat itu, orang yang disenain orang atau tidak, kena kasih hukum atau tidak, itu penting. Pekerjaannya apa, agamanya apa, saat terjemah masyarakat apa. Karena apa, pada saat kita menikah, tenang. Nah, saya itu baru S3 sama-sama suka orang tuanya. Oh, saya itu bilang, entah, kalau itu sudah ada yang bawa, dari buin dan buin itu, tenang. Tapi kalau belum ada, tadi pernah dulu, terlalu pelang-pelang dulu. Kita datang ke tempat, wakil lakukan talon itu juga, jadi wakilnya banyak juga. Mbak, dia dimana Mbak? Nah, mengangkat, saya ini bu, begini begini, kerjaan saya begini begini, begini begini. Mbak, bisa masak gak? Alhamdulillah bisa. Masa apa, apa sih, insya Allah bisa. Ini terserang aja, oh, seru gak ini? Kalau kami punya suami, kita bisa memasak. Insya Allah, ternyata berlaku, bahas di situ. Jadi tidak ada dusta ya, Ustaz? Ya udah itu, terserang aja, begitu langsung, gak niatnya Allah. Jadi bukan karena lama atau tidaknya. Patan itu bukan sebetulnya ini, betapa banyak orang yang patan 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, nikahnya, bermasalah. Tapi orang itu jambrokin. Ustaz Harap, tahu, ini anak saya dia tahu, itu anak saya dia tahu, itu anak saya dia tahu, itu anak saya dia tahu. Biasalah anak saya, yuk. Tadang usiatnya, persiduannya. Kenapa, nyatakan Allah. Nah, untuk mempersiapkan tadi, maka ada persiapan jasmani rohani. Jaga kesehatannya seorang wanita, nanti poa makannya dijaga, nanyakan jadi seorang istri, dia akan hamil, akan melayani istri suaminya, dan menyusuin sebagainya. Jaga kesehatan di situ, persiapan. Bisa masak-masak, bisa macak dandan, bisa siapkan melahirkan, bisa macak manak, mau masak, bisa masak-masak, di persiapan dulu. Sekarang laki-laki bisa bekerja, menapkain nanti sebagainya, membawa suatu suasana, metode-metode tentang proses kehidupan rumah tangga, bisa membimbing. ada aran-aran gitu, jadi persiapannya itu. Jangan hanya berdoa, tapi persiapkan, dulu baru kita berdoa. Doanya bebas. Jadi, untuk pihak itu, masyarakat boleh. Jangan lupa kepada kami, keturunan yang soleh, atau suami yang ini. Banyak nanti kita kirim, nanti MC Frank, nanti kita kirim nanti. Dua-dua kita kirim, nanti jadi menghubungi ke MC Frank, aduk, menjemput jodoh, biar lakan kaya kemaupun perempuan. Karena kalau di Sabtu ini nanti, tidak nanti juga kan? Ya ini, mohon padoh, mahasiswa, Ya Allah, Hamba yang sasih siap menikah. Hamba sudah kekarniai rezeki, sehat badan, sehat rohani, dan Hamba sudah bekerja, betapa pun, menghasilkan jam sekian, tapi sasih setuju, karena Aenku. Ya Allah, jodoh habis sudah bertetapkan. dimana, kapan milik hamba mohon padamu ya Allah hamba ingin segera menikah ke waktu yang dekat, itu menjelaskan petnah, itu menjelaskan masyarakat ya Allah hamba ingin bersamamu di surga ya Allah kalau kakam suami istri yang soleh suami yang soleh ini adalah bahasa bangun malam menerima pada Allah insya Allah, nanti Allah kirim wah kadang-kadang yang mustahil bagi manusia dan manusia nyata judulnya si dia dia disangka-sangka jadi yang mustahil bagi manusia dan manusia bagi Allah, selanjutnya selanjutnya sekali lagi persiapkan diri dulu sekali lagi, nikah itu bukan sekedar pista awalnya tetapi bagaimana siap pas kau nikah bisa menciptakan publisi suami yang taat istri yang taat menjadikan keluarga yang sakinah baik ti janatu rumahku surga ku maka perlu persiapan perlu persiapan istri baru nanti baca-baca tentang betratun bagi lu esi di jaman rasulullah bagi lu esi versi rasulullah bagi lu esi bagaimana terus ini esi bagaimana istri pengundi surga kayak apa istri yang menangkati kayak apa ini suami juga bagaimana suami pengundi surga suami bagaimana sambil membaca ikut konsultasi ikut seminar dan sebagainya jadi bahan kita oh berarti saya akan milik suami yang ini oh gitu masing-masing berserah saya milik suami talon suami ahli surga saya juga menjadi talon istri yang ahli surga sehingga luar biasa berpacu pas tapi itu keral jadi bukan sekedar ingin nikah tapi belum siap persiapan ilmu sebagaimana ada ilmunya hal-hal yang membatalkan nikah itu apa kadang-kadang batalkan nikahnya masih ini aja kata-kata sore misalnya kucari engkau kupang rumahmu apa yang membuat lakatannya langsung dan langsung gimana itu kita harus tahu masih sebelum nikah ada proses pembinaan pembekalan peranikah sehingga hal-hal yang membatalkan nikah itu apa hal-hal yang menyebabkan rumah tangga ada problem itu apa ada problem satu nah ada itu bagus baru paruh juga tapi dah siap juga apalagi berasal sebelumnya tapi kalau misalnya ngomongin jodoh nih apakah jodoh itu akan datang sendirinya jodoh itu biar datang sendirinya kekuatan rohiyah kita bisa datang di jemput dengan kita sering silatuh menurut akhlak yang rupawan di kemudian di tarupan tadi ada benar-benar nyata itu rahasia Allah tapi yang jelas kita sudah ditapal jodohnya tua muda nganteng tidak sudah ditapal terima yang Allah berikan nanti di koros makanya terus tarup tadi insya Allah jangan pesimis jangan sinis jangan memponis yakin Allah telah berikan jodoh soal waktu saja ah saya dah tua tapi yang mau dengan saya mudah jangan begitu sesungguhnya Allah berkata aku ada pada persangka aku pesimis dulu yaudah gak akan terjadi optimis insya Allah betapa banyak sedang nenek-nenek nikah awal ini banyak kakakak nikah berapa banyak usah-usah begini kah itu urusan Allah cara Allah mempersiapkan dulu gembleng dulu segit gembleng dulu di arif berikutnya terlukan Allah berikan jodoh yang tak terduga-duga itu urusan Allah oleh karena itu lagi jangan pesimis jangan memponis saya pasti saya sampai yang mau dengar jangan Allah punya kuasa madu kepada Allah itu yang mustahil bagi manusia kita mustahil bagi Allah sahabat yang seberan luar biasa hidup hanya sementara dunia jika selamat oleh karena itu inilah pasangan yang Allah ridih inilah pasangan Allah ridih oleh karena itu berberdayalah kepada orang tua berberdayalah kepada masyarakat berberdayalah orang tua berberday kepada guru mengatakan yang berpawan bekerja keras kerja cerdas ikhlas tuntap dan berkualitas nakalkan kiri bagaimana usaha ini bagaimana usaha Allah berikan jangan putus asa jangan putus asa Allah tidak suka oleh karena itu sesungguhnya jodohku sudah dekat karena saya sudah mempersiapkan diri sesungguhnya jodohku sudah dekat karena sudah mempersiapkan diri maka berberdayalah kepada orang tua orang tua seminta di doa ini saya akan berikan suami istri dan anak-anak yang akan membahati kami luar biasa sekali ya Ustadz tidak berasa juga satu jam berlalu panjang baru sesi pertama klik-klik yang lain klik-liku laki-laki klik-liku wah sekarang perempuan intinya semangat untuk mohon pakai misalnya Allah tetapkan kita dalam hidupan di dunia ini sudah tetap tergibat tidak kita merahai Allah bersiapkan diri kita betul-betul dengan sholat malu dengan dengan malu jadi jangan pesimis jangan sinis dan jangan mengunis apalagi berusaha jangan lakukan yang terbaik istitua dan ibadah insya Allah Allah lakukan berikan dan si beren sudah berapa lagi lama lagi kesimpulan baik dan si beren dimanapun berada mungkin antun sudah berkeluarga sudah punya suami sudah punya istri sudah punya anak sudah punya cucu tapi ilmu berpenting untuk anak kita untuk cucu kita untuk sahabat kita untuk tali kita dan belajar sesuatu yang baik untuk manusia yang lebih baik insya Allah pacaran di ramai selama Allah dirasuk Rasulullah saya meminting pacaran Pak Arubias proses koleksi seleksi dan metode empatnya tadi pakwa tajir tampan atau cantik turunan maka kendahirkan kehidupan yang syakinah mawadah syaroma ingin lebih jelas bertemu dengan Nabi Uda bikin tempat belajar kajian tematik persiapan peranikah dan peranikah bagaimana membina sebuah rumah tangga provinsor di bidang rumah tangga insya Allah sama-sama berbaju dalam kebaikan pasta fitur erot insya Allah menjemput jodoh dari autonomi Islam sudah dibuatkan sebuah antara para kita untuk hati-hati acara-acara masalah pertibetuan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrum selamat bahagia dunia akhirat amin terima kasih Ustaz ya untuk pembelajaran hari ini MC Ustaz intinya adalah kita tidak boleh berbicara ketika belum mendapatkan jodoh ya Ustaz dan tidak boleh pakar betul sekali dan pastinya MC Ustaz jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe ya akhir kata kecepat kipamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz lambat demikian taskiya kolbu bersama majelis azikro selamat menikmati selamat menikmati